Indra Mayu, guna mengisi momentum Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Kurban, 1445 Hijriah, owner Cafe COVID Patrol, Jay Kresna, menggelar 2.000 paket makan gratis. Pelaksanaan kegiatan yang dilangsungkan di Cafe COVID ini, disambut antusias warga masyarakat, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Hasil pantauan, ada sebanyak ratusan orang bahkan beberapa ojol menyerbu kedai kopi yang berlokasi di desa atau kecamatan patrol Kabupaten Indra Mayu tersebut guna mendapat satu paket makan gratis berupa seporsi ayam, getrek dan nasi. Acara ini merupakan bentuk rasa kepedulian dan empati owner Cafe COVID, Jay Kresna, kepada masyarakat bertujuan untuk nalap berkah di Hari Raya Idul Adha. Owner Cafe COVID, Jay Kresna, mengatakan, ada sebanyak 2.000 paket makan gratis yang disediakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Acara dilaksanakan selama 5 hari terhitung dari 18 sampai tanggal 22 Juni tahun 2024, buka pukul 15 sampai pukul 17 sore. Jay pun menjelaskan, kegiatan tersebut sebagai wujud rasa syukur atas pemberian segala hikmat dari Tuhan Yang Maha Asa, selain itu, sekaligus untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, dari hasil menyisihkan penghasilan warkop COVID selama setahun. Ia juga menambahkan, cafe COVID miliknya menyediakan aneka jenis makanan dan minuman dengan harga sangat terjangkau, pun menyediakan fasilitas tempat yang bagus untuk keluarga. Ada 2.000 porsi yang akan kami berikan kepada masyarakat dan pelanggan-pelanggan cafe COVID, yaitu sebanyak 2.000 ayam bebek. Nah, ini akan terbagi menjadi 5 hari, jadi satu hari itu ada 400 porsi yang harus dikandung masyarakat. Ya, ini konsumennya random. Semua banyak informasi dari media sosial, dan ini tidak hanya dari desa patron, barang dari areta, dari dosa, dari mana-mana ini. Nah, ini sudah ada 300-an porsi yang sudah buat. Ya, ini dari hasil kami ya, dari hasil penjualan, kita online, data sosial, kita kembali-kembali masyarakat. Ya, ini masih ada 4 hari ke depan, dan saya berharap mudah-mudahan ini program ini akan berlanjut, ditautan berikutnya, dan harapan saya cafe COVID menjadi cafe yang harganya sangat terakhir, yang diterima alas terburu lancar masyarakat, baik anak-anak sekolah, maupun profesional. Ya, jadi tidak hanya masyarakat biasa, teman-teman dari Ojo, Tukang Beca, semuanya berbaur di sini. Nah, ini diharapkan menjadi sarana silaturohin, karena saya mendirikan cafe COVID ini bukan hanya semata-mata, tempat kuliner saja, tetapi tempat untuk nariu, bersilaturohin, sering membahas sebuah gagasan, dan sebagian-sebagian. Nah, cafe COVID ini memang ada berbagai macam pilihan, yang istimewanya ada di Suka, kita juga ada Rukok, berbakan outdoor, serta ada beberapa sahur-sahur yang ada seperti di belakang saya, banyak pilihan-pilihan, kapasitas 250 orang. Dan kami juga menyajikan pada masyarakat barangkali, ingin menyelenggarakan kegiatan hajatan, nikahan, penyelatan, memang nggak, cafe COVID sangat terbuka, ataupun bagi mereka-mereka yang ingin menyelenggarakan kegiatan bulan tahun, arisan, sangat terbuka. Jadi inilah harapan cafe COVID ini menjadi sentral untuk bersilaturohin, untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Terapayu, terkenal di Terapayu Barat. Salah satu warga, Azizah, mengatakan, bersama tiga temannya merasa senang bisa ikut mendapatkan satu porsi ayam geprek program makan gratis cafe COVID. Menurut menu ayam, ayam geprek? Satu paket. Satu paket. Enggak, ayam gepreknya aja. Sama nasi masuknya? Iya, satu paket. Tadi jari jam tiga. Jam tiga, menungguin, apa langsung ngambil? Langsung ngambil. Tadi dapat poacher bagaimana? Dapat poacher. Pochernya itu dibagikan, apa ngambil di kasir? Dibagikan. Dibagikan. Gratis. Makasih, udah berbagi, enak loh. Makanannya, sambalnya juga mantep, pedasnya pol, semoga makin laris, makin rame di sini. Ayo, pada ke sini. Enak tempatnya loh sejuk, di samping sawah. Ayo ke sini, ayo. Hal sendapun dikatakan, Erah, bersama empat temannya datang dari Anjatan, merasa senang bisa mendapat menu makan gratis, sebelumnya mengetahui lewat media sosial. Dari sosial media, Facebook sih terutama. Facebook sih terutama. Dapat apa pochernya tadi? Dapat ayam geprek gratis. Berlatis? Baik. Buat orang sama temen. Mantap sih, makanannya enak-enak. Enak sih? Enak. Cuma dapat satu porsi yang geprek ya? Iya. Berlaku di tempat aja sih. Oh, berlaku. Kalian bisa coba mampir-mampir ke koki. Bapak, di dekat pujang ya. Karena banyak makanan dan minuman yang enak-enak. Ewan. Dyea. 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 Dyea.